Siapa yang diberkati lewat penyampaian firman dari Ibu Vera, siapa yang merasa diberkati? Jujur, saya sangat diberkati. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya, siapa yang di sini punya panggilan penuai? Yang panggilannya penuai? Oke sedikit ya, gak apa-apa ya. Memang firman Tuhan mengatakan bahwa tuayan banyak tetapi, apa saudara? Pekerja sedikit, oleh sebab itu mintalah kepada yang punya tuayan untuk mengirimkan pekerja ya saudara ya. Tadi Ibu Vera sempat menyinggung sedikit bahwa dulu ini panggilan yang penuai itu panggilannya namanya bukan penuai. Dulu panggilannya apa? Dulu panggilannya pekerja gitu loh. Dan saya ini beberapa hari ini saya diingatin sama Tuhan dan agak lucu saudara ya. Banyak orang itu yang ada di panggilan pekerja atau yang ada di panggilan penuai. Maka itu saya berdoa saudara, nanti saudara setiap pulang dari hari ini, dengar sharing dari Ibu Vera, dengar sharing dari saya yang saya sampaikan di tempat ini. Siapa tahu hatimu digerakkan oleh Tuhan untuk menjadi penuai. Amen saudara? Nah dan Tuhan itu bilang kayak gini, nah banyak orang berpikir bahwa panggilan menjadi pekerja, bahwa panggilan menjadi penuai itu adalah sebuah panggilan yang sangat rendah. Kalau dipanggil menjadi raja itu mulia banget kelihatannya, betul gak? Betul gak? Dipanggil menjadi raja artinya apa? Memerintah, dasyat ya. Dipanggil menjadi mempelai, ada bersama-sama dengan Tuhan, mesra-mesraan dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Enak gak? Enak ya? Panggilan sebagai imam membawa hukupan ke ruang Maha Kudus. Dekat gak sama Tuhan? Ruang Maha Kudus coy. Siapa disini yang pengen tinggal di ruang Maha Kudus? Ya kan, makanya banyak yang mau jadi imam karena pengen masuk tinggal menyembah di ruang Maha Kudus. Panggilan menjadi pilar. Wah sebuah kehormatan besar berdiri menopang Indonesia siang malam berdoa di hadapan Tuhan. Menjadi sahabatnya Tuhan. Ya, keren. Panggilan menjadi apa lagi? Tentara. Apalagi, saya aja bangga banget jadi tentara. Perang, gerilia kemana-mana, pergi ke luar kota, pergi ke luar negeri, perang. Rebut kemenangan, rebut jarahan. Banyak yang pengen jadi tentara. Betul gak? Panggilan jadi apa lagi? Supranatural. Menggabungkan semua panggilan. Dasyat. Surga menyentuh bumi. Siapa disini yang gak pengen surga menyentuh bumi dalam hidupnya? Pasti semuanya pengen. Bener gak? Tapi panggilan jadi pekerja. Jadi penuai. Ini apa? Dulu seragamnya warnanya coklat. Kalau kata Ibu Vera, coklat gak ada keren-kerennya. Ada yang keren, pramuka. Coklat lambang tanah. Lambang hineni. Harus terus mengabdi, harus terus menghamba. Sehingga banyak orang berpikir bahwa panggilan menjadi penuhai dan panggilan menjadi pekerja. Itu adalah panggilan yang paling basic saudara. Yang ada urutannya mungkin dari tujuh, urutannya nomor tujuh. Tapi saya mau buka satu ayat saudara ya, buat setiap kita. Biar kita ini mengerti dan kita ini bangga jadi penuainya Tuhan. Amen saudara. Menurut saudara panggilan yang paling top itu apa saudara? Jujur. Jangan ngomong penuai. Pertemuan penuai gak pernah datang. Jujur menurut saudara, saudara panggilan yang paling top, yang paling diingin sama semua orang itu apa sih? Raja ya. Cuma kadang-kadang waduh karena dompet saya tipis saya gak, panggilan saya gak raja. Salah saudara ya. Saya buka satu ayat. Ya saudara ya. Kita buka satu firman Tuhan di dalam Markus 10 ayatnya yang keempat puluh empat. Boleh tolong ditampilkan Masmur. Masmur lagi. Markus 10 ayatnya empat puluh empat. Kita baca sama-sama. Tiga, dua, satu. Amin. Dan barang siapa hendak menjadi terkemuka, barang siapa hendak menjadi yang tertinggi, barang siapa yang pengen ada di top position. Yesus berkata apa? Hendaklah ia menjadi hamba. Amin saudara. Siapa di tempat ini yang pengen diangkat tinggi sama Tuhan. Kita nyanyi kau bawa kami terbang ke masa-kemasan. Amin saudara. Jalannya apa saudara? Hamba. Jalannya apa? Hamba. Kalau orang mengerti saudara dengan menjadi hamba. Dan melakukan semuanya dengan suka cita, dengan kehormatan seperti tadi sebagai sikap hati seorang penua yang disampaikan oleh Ibu Vera. Sebagai sebuah kehormatan untuk menjadi penuai. Sebagai sebuah kehormatan kalau kita bisa melayani panggilan-panggilan yang lain. Sebagai sebuah kehormatan kalau kita bisa menjadi hamba. Kalau kita ngerti poin itunya. Maka kita sedang menuju kepada apa saudara? Kepada puncak saudara. Amin. Tapi kalau saudara ingin menuju puncak tapi gak mau melewati jalan hamba. Gak bisa. Next, ayat berikutnya. Masih yang tadi. Di dalam Markus boleh ditampilin. BMN, terima kasih. Ayat yang berikutnya. Markus 10, ayatnya 45. Nih, Yesus berkata seperti ini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk apa? Bukan untuk apa? Dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan apa? Nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini pada waktu Yesus ada di muka bumi saudara. Di ayat yang lain. Di Filipi dikatakan bahwa Yesus itu mengambil rupa seorang hamba. Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk apa? Melayani. Jadi sudah sebagai sebuah kehormatan besar bagi kita sebenarnya. Kalau kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kita bisa jadi apa? Hamba bagi semuanya saudara. Jangan pernah berpikir bahwa menjadi hamba itu hina saudara. Enggak. Si bungsu, anak yang hilang. Waktu dia minta kekayaan, warisan sama bapaknya ketika bapaknya masih hidup. Dia berkata, bapak berikan apa yang menjadi haku. Semuanya dibagi dua. Dibagi buat si sulung, dibagi buat si bungsu. Bapaknya punya tipi satu, dibelah tipinya jadi dua. Enggak ya, enggak gitu. Pokoknya apa yang menjadi jatah kekayaan yang dimiliki oleh bapaknya. Si bungsu ini kurang ajar datang kepada bapaknya. Dia minta bagiannya. Bapaknya masih hidup, dia udah minta warisan. Sampai akhirnya dia pergi, poyah-poyah. Mabuk-mabukan. Berjudi. Main perempuan. Melakukan semua kenikmatan-kenikmatan dunia. Sampai suatu waktu dia sudah kehabisan harta. Duit juga udah enggak punya. Tempat tinggal enggak punya. Dia bekerja sama satu orang. Dan waktu dia bekerja sama satu orang. Untuk ngurusin babi. Bahkan dia memakan makanan babi pun. Dia enggak dikasih. Dia makan apa? Sisa-sisa makanan babi, saudara. Ampas. Dan si anak ini begitu dia sadar, dia berkata. Di rumah bapakku. Begitu banyak makanan. Hamba-hamba bapakku aja makanannya lebih enak daripada makananku. Aku akan balik kepada bapakku. Aku enggak usah lagi disebut jadi anak bapak. Jadikan aku hamba aja. Jadikan aku hamba aja. Kenapa, saudara? Karena pada waktu kita mengambil jalan hamba. Pada waktu kita ada di jalan penghambaan. Mengabdi kepada yang kita sembah. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dia punya. All I have is yours. Tuhan berkata. Apa yang Bapak punya. Apa yang Tuhan kita yang kita layani punya. Kita juga menikmatinya. Amen, saudara. Saudara pernah enggak ngeliat yang namanya hamba itu kelaparan. Di rumah Tuhannya. Pernah enggak? Enggak pernah. Maaf ya, saudara ya. Maaf, maaf. Ini saya cerita, saya ambil contoh yang paling kelihatannya paling... Wah, paling enggak tahu lah. Tapi pokoknya minta maaf dulu nih sebelumnya. Saya itu sebelum saya menikah. Di rumah Bapak saya itu. Di rumah saya yang lama. Saya itu pelihara anjing, saudara. Saya pelihara anjing dua ekor. Yang satu namanya Uca. Yang satu namanya Beto. Jadi enggak ada kan di sini yang namanya Uca sama Beto kan. Jadi jangan tersinggung ya. Yang satu namanya Uca. Yang satu namanya Beto. Ini anjing, saudara. Ternak peliharaan. Ternak peliharaan. Tapi semasa hidupnya tinggal bersama dengan saya. Dia enggak pernah yang namanya kekurangan makanan dan minuman. Makannya tiga kali satu hari. Tuannya aja makannya dua kali sehari. Tapi dia makan tiga kali satu hari. Tuhannya makan satu piring. Si Uca dan Beto kalau makan satu panci, saudara. Benar. Kalau makanannya enggak enak. Dia akan gigit pancinya. Dia banting. Pak. Itu baru apa, saudara? Itu anjing. Peliharaan yang tinggal di rumah saya. Dia enggak pernah kekurangan makanan. Dia enggak pernah kekurangan minuman. Dia enggak pernah kekurangan tempat, saudara. Apalagi kita. Yang dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Ini adalah sebuah kehormatan. Tuhan sedang ingin mengangkat kita sangat tinggi, saudara. Amen. Tuhan sedang ingin memanggil kita dan dia. Tuhan itu jauh lebih rindu untuk memberkati hidup kita. Halo. Dia jauh lebih rindu untuk memberkati hidup anak-anaknya. Dia enggak pengen melihat anak-anaknya miskin, saudara. Enggak. Tapi seringkali kita ini lebih memilih jalan kita. Waktu Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba Tuhan. Maksudnya bukan menjadi hamba Tuhan full-timer, saudara ya. Waktu Tuhan itu memanggil kita untuk menjadi hamba Tuhan. Artinya menjadi hamba Tuhan itu kayak begini loh, saudara. Kalau Tuhan mengizinkan proses apapun dalam hidup kita. Kalau kita ini hamba Tuhan, kita berkata Tuhan biar kehendakmu yang jadi dalam hidupku. Tapi seringkali waktu kita mengalami proses yang enggak enak dalam hidup kita. Kita lebih memilih jalan yang kita mau. Waktu kita lagi mengalami kekurangan. Waktu kita lagi mengalami enggak punya uang misalnya. Yang pengen kita lakukan apa? Jalan pintas, pinjam dulu seratus. Betul apa betul? Tapi pernah enggak kita datang kepada Tuhan. Tuhan aku ini enggak punya apa-apa. Bukankah engkau yang punya seluruh semesta dunia ini dan segala isinya. Bukankah engkau yang berkata bahwa aku ini anakmu, Tuhan. Bukankah engkau yang senantiasa mendengarkan setiap doa-doaku. Masa iya Tuhan enggak sanggup ngeberkatin kita, saudara. Cuma seringkali kita pakai cara kita, saudara. Betul apa betul? Suatu hari saya sedang butuh uang, saudara. Saya enggak cerita sama siapa-siapa. Saya juga enggak cerita sama istri saya. Saya butuh uang dengan jumlah yang sekian besar. Dan hari itu deadline-nya itu kurang lebih dari tiga sampai lima hari, saya lupa. Tapi dalam tiga atau lima hari saya harus ada uang itu untuk melunasi segala macem. Di pikiran saya apa? Di pikiran saya itu udah pengen pakai kartu kredit aja bayarnya. Tapi tiba-tiba di hati roh kudus bicara. Kenapa kamu enggak mulai perangin? Kenapa kamu enggak mulai panggil berkat? Kenapa kamu enggak mulai jarah? Kenapa kamu enggak mulai ambil? Kenapa kamu enggak mulai memperkatakan firman? Dan hari itu yang saya lakukan apa? Saya memilih untuk percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Saya hamba Tuhan. Waktu saya mengalami kesulitan. Saya memilih saya deklarasi. Saya panggil berkat. Saya ambil semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya perkatakan setiap firman. Dan hamin satu, saudara. Bukan hamin satu. Hamin dua. Tiba-tiba ada orang ngeberkatin saya, saudara. Jumlahnya lebih dari yang saya butuhkan. Itu Tuhan, saudara. Amin, saudara. Tapi sekali lagi, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka? Barang siapa ingin menjadi besar? Barang siapa ingin menjadi raja? Dia harus lewati jalan penghambaan. Jalan penghambaan itu bicara soal apa? Bicara soal proses, saudara. Bicara soal proses. Bicara soal proses. Mulai dari yang kecil, saudara. Mulai dari yang terkecil. Jangan sebentar-sebentar bisikin temannya. Pinjam dulu seratus. Jangan sebentar-sebentar begitu, saudara. Tapi belajar. Tanya Tuhan. Tuhan apa yang mau kau kerjakan dalam hidupku? Hari itu, Daud dipanggil menjadi apa, saudara? Raja. Betul ya? Dia diurapi menjadi raja. Sama siapa? Samuel. Apakah begitu dia diurapi menjadi raja, dia serta-merta langsung naik memerintah jadi raja? Kan tidak. Dia butuh sekian belas tahun. Sampai dia diangkat menjadi raja sungguhan, saudara. Dan sekian tahun lamanya proses yang dialami oleh Daud enak atau enggak enak, saudara? Halo? Enak atau enggak enak? Banyakan tidak enaknya, benar ya? Sampai dia pura-pura gila. Sampai dia itu dilempar tombak sama Saul. Dikejar-kejar, ingin dibunuh, kampungnya dibakar, istrinya dan anak-anaknya serta harta bendanya semuanya dijarah, diziklak sama Amalek. Banyak yang enggak enak dialami oleh Daud. Tapi dia memutuskan untuk melewati yang namanya jalan penghambaan. I will be done. Bukan kehendakku Tuhan, namun kehendakmu yang jadi. Nah disini kita bagaimana bersikap sebagai seorang penuai, saudara? Kalau kita mengalami proses dalam hidup kita aja, kita ini udah mau pakai cara kita sendiri, kita susah untuk jadi penuai. Amen, saudara? Tapi dalam setiap hidup kita, mari pilih untuk percaya dan ambil jalan penghambaan, saudara. Seperti tadi yang dibilang sama Ibu Vera, mengabdi cinta dan pengabdian. Saudara kalau baca di Alkitab tentang cerita tentang Ruth, saudara. Ruth itu udah enggak punya kewajiban untuk ikut mertuanya Naomi. Suaminya udah meninggal. Wih, wih, ceng amat ngomongnya. Suami Ruth hari itu udah meninggal. Iparnya Ruth, Orphan. Waktu disuruh sama Naomi, udah kamu pergi aja, aku udah enggak punya anak laki-laki. Pergi. Naomi ngomong ke Ruth, kamu ngapain? Tapi Ruth berkata kayak begini, aku akan ikut dengan engkau. Kemana kau pergi, ke situ aku pergi. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Ini orang ngerti yang namanya mengabdi, mengambil jalan penghambaan. Bahkan gak cuma sampai di situ, Naomi udah enggak punya apa-apa. Dia pulang kembali ke kampung alamannya. Bahkan pada waktu Naomi nyuruh Ruth, itu di sana ada laki-laki namanya Boas. Boas itu jauh lebih tua, saudara. Naomi bilang, nanti kalau misalnya kamu nemuin dia lagi tidur, kamu datang aja ke kakinya, singkapkan selimutnya dan berlindunglah di kakinya katanya. Bayangin saudara, sebagai seorang perempuan, tengah malam datangin laki-laki tua, tidur di kakinya, itu bukan hal yang baik. Tapi Ruth, hari itu dia memilih taat, dia memilih jalan pengabdian, jalan cinta, jalan penghambaan. Apa yang disuruh sama mertuanya, walaupun kelihatannya tidak baik dalam tanda petik. Tapi dia kerjakan, saudara. Tengah malam dia datangin, dia lihat ada Boas di situ. Dia singkapkan selimut Boas, dia tidur bersandar di kakinya Boas. Sampai Boas kaget bangun. Akhirnya, Boas menjadi penebus bagi Ruth. Dan yang kita tahu di Alkitab, dari Ruth lahir yang namanya siapa? Siapa saudara? Dari Ruth lahir yang namanya siapa? Tuhan Yesus dari Maria, saudara. Dari Ruth lahir yang namanya? Isai. Siapa itu Isai? Isai itu siapa? Bapaknya? Daud. Dari Ruth lahir keturunan raja-raja, saudara. Kenapa? Karena ada orang yang tahu bagaimana caranya mengabdi dan menghambat. Mengabdi dan menghambat itu bukan pekerjaan yang hina, saudara. Panggilan menjadi penuai, panggilan menjadi pekerja, saya mau bilang itu bukan panggilan yang rendah. Tapi itu panggilan yang sangat-sangat mulia. Saya ulang sekali lagi. Panggilan menjadi penuai, panggilan menjadi pekerja, bukan panggilan yang rendah. Tapi itu adalah panggilan yang sangat-sangat mulia. Tidak ada satupun tokoh di Alkitab yang tidak pernah melewati masa menjadi seorang pekerja dan penuai, saudara. Tidak ada. Tidak ada. Saudara mau bilang siapa? Abraham. Abraham harus pergi dari kampung halaman bapaknya. Yang Tuhan berkata, ke negeri yang akan aku tujukan kepadamu. Dia tidak tahu dia pergi kemana. Abraham. Musa. Dengan bermodalkan tongkat, dia disuruh bawa bangsa Israel, bangsa yang tegar tengku keluar dari tanah Mesir. Bahkan 40 tahun lamanya muter-muter di Padanggurun. Bahkan dia harus mengalami pelarian dari Fir'aun. 40 hari di Padanggurun, 40 hari di Midian. Luar biasa. Tidak ada yang tidak mengalami, saudara. Yang namanya jalan pengamban. Tidak ada yang tidak mengalami yang namanya proses menjadi seorang pekerja di hadapan Tuhan. Tidak ada. Daud tadi seperti saya ceritakan. Dia mengalami pelarian sedemikian hebat. Yesus sebelum dia mengerjakan mujizat, dia harus masuk ke Padanggurun. Dicobai 40 hari, 40 malam. Saudara bisa sebutkan siapapun di Alkitab, saudara. Saudara bisa sebutkan? Maria, ibu Yesus. Dia harus menahan namanya malu. Karena mengandung. Tapi belum menikah. Itu adalah sebuah kehinaan bagi bangsa Yahudi. Tidak ada satu pun di Alkitab. Untuk menjadi besar, dia tidak pernah melewati yang namanya jalan penghambaan. Bahkan Yesus, dia harus melewati yang namanya apa, saudara? Salib, saudara. Saya mau berkata, bahwa dipanggil untuk menjadi penuai. Dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Itu adalah panggilan yang mulia dalam hidup setiap kita. Mungkin saudara gak dipanggil untuk menjadi full timer. Tapi saudara dipanggil untuk menjadi ibu rumah tangga. Itu adalah panggilan yang mulia. Waktu nanti lagi belanja sayur. Saudara siapa tahu, ibu-ibu adalah ibu-ibu rumah tangga. Yang panggilannya penuai ternyata. Lagi belanja sayur, daripada ngerumpi, ngomongin aja tentang Tuhan Yesus. Bilang sama tukang sayur ya. Bang, tahu gak bang, kalau nanti mati masuk mana bang? Karena gak ada jaminan di agama apapun, saudara. Hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Dan kita harus berani sampaikan itu, amin? Ya kan? Buat bapak-bapak, misalnya gitu ya, yang maaf kata, misalnya pekerjaannya ada yang narik gitu kan. Saya kemarin ketemu sama salah satu temen saya waktu masih sekolah di STT. Oke, dia sekarang kerjaannya itu narik ojek online. Bukan ojek online, dia narik apa namanya? Taksi online. Waktu dia narik taksi online, saya cerita sama dia, Pak, saya memang gak punya kesempatan melayani di gereja, saya gak pinter kotba, saya gak ini. Nah, terus gimana Pak? Ya, tapi saya ini, setiap kali saya lagi narik taksi online, tiba-tiba di hati saya itu Tuhan tuh kayak roh kudus tuh ngomong untuk menginjil. Jadi pertama, sewa-sewa saya itu saya ajakin ngomong. Bahkan ada yang minta didoain, Pak. Ajaib gak, Saudara? Itu kehormatan menjadi penuai, Saudara. Jangan kita ini pengen jadi raja, jangan kita ini pengen jadi atau panggilan apapun, Saudara. Tapi kita gak berfungsi di tempat kita masing-masing. Yang paling penting adalah kita harus berfungsi. Amen. Ya, Saudara ya. Tapi harus ngerti dulu yang pertama. Ini adalah sebuah kehormatan, Saudara. Panggilan sebagai seorang penuai, itu bukan panggilan yang hina. No. Tapi itu adalah sebuah kehormatan. Katakan kehormatan. Amen. Kalau saudara dipanggil nanti buat apa? Buat masak. Kita yang ada bupuji disini kan bagian dapur umum. Itu kehormatan loh. Bayangin loh ya. Bikin roti buat ribuan orang gak gampang. Siapa yang bisa kerjain? Gak semua orang bisa. Kalau nanti dipanggil. Waduh, gara-gara saya penuhnya dipanggilnya di tempat parkir. Gak semua orang mau ambil bagian di tempat parkir, Saudara. Artinya gak semua orang sanggup tangan panas. Tapi kalau kita adalah orang-orang yang sanggup tangan panas. Kenapa kita gak ada disitu dan memberikan semua kemuliaan bagi Tuhan. Orang gak lihat, tapi Tuhan melihat. Dan Tuhan yang melihat itu akan membayarkannya kepada setiap kita. Amen, Saudara. Jangan berbangga menjadi apa pelayan-pelayan di yang kelihatan men. Musik, WL, kotba. Mereka sudah terima upahnya. Tapi mari. Kepada setiap panggilan apapun dalam hidupmu. Termasuk panggilan menjadi penuhnya. Kalau engkau diberikan panggilan yang pekerjaan yang kelihatannya hina, gak enak. Hei, jangan marah dulu. Ingat, barang siapa ingin menjadi terkemuka. Hendaklah dia menjadi hamba bagi semuanya. Amen, Saudara. Satu firman lagi, Saudara. Sebelum saya tutup. Dan ini yang saya ingin sampaikan juga kepada setiap kita. Melanjutkan apa yang Ibu Vera sampaikan. Kita buka sama-sama di dalam kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Sebagai ayat penutup. Ini tadi yang poin ketiga dari yang disampaikan Ibu Vera. Bahwa yang namanya penuai harus gemar apa? Gemar apa? Menabur. Ya, gemar menabung juga boleh. Tapi jangan lupa, nabung-nabung terus, nabur gak pernah. Harus gemar, menabur. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti. Musim menabur dan meh. Dingin dan panas. Kemarau dan hujan. Siang dan malam. Oke, boleh ayatnya ditampilin terus. Saudara, lihat Saudara ya. Dari kutipan ayat ini, mana kira-kira yang menjadi pekerjaan kita sebagai manusia? Apa? Menabur dan menuai. Ya, betul ya. Kalau misalnya dingin dan panas, itu bagian siapa? Halo? Itu bagian Tuhan ya, alam semesta diatur ya. Dingin dan panas ya. Kemudian apa? Kemarau dan hujan. Itu juga bagian Tuhan ala Jehova Zebaoth ya. Tuhan ala-ala atas alam semesta. Siang dan malam. Itu juga bagian siapa? Bagian Tuhan. Kita bisa gak kerjain itu? Ya bisa sih. Kalau kita ini benar-benar heavenly realm banget ya Saudara ya. Bisa. Jangan pikir gak bisa ya. Joshua aja waktu itu aja menghentikan matahari dan bulan. Nah, bisa ya. Tapi disini yang paling jelas pertama disebutkan bagian kita apa? Manusia menabur dan menuai. Dan firman Tuhan mengatakan gak akan berhenti-henti. Musim menuai aja atau musim menabur juga? Menabur dan menuai. Saya mau bilangin Saudara. Kalau kita ini sering menabur, kita gak akan pernah menjadi miskin. Wah, aminnya masih. Amin. Kita ulang sekali lagi ya Saudara ya. Barang siapa yang suka menabur, dia tidak akan pernah menjadi miskin. Amin Saudara. Saudara itu, kita tuh udah lihat buktinya Saudara. Ini loh gedung ini ada. Ibu PMI, Ibu Iin Cipto. Dia punya ijasa dari Belanda. Hari itu dia dipanggil Tuhan dengan tawaran kerja dengan gaji 20 juta sebulan. Mungkin lebih. Tapi hari itu Tuhan berkata, Engkau mau gak jadi hambaku? Layani orang miskin. Berikan dirimu kepada mereka. Dan hari itu Ibu ambil ijasanya. Dan dia buang di tempat sampah. Dan dia gak pernah turning back Saudara. Semua cita-cita masa depan. Yang menjadi modalnya sebagai manusia. Untuk menjadi manusia yang sukses. Itu ditaruh di tempat sampah. Dan dia memilih melayani orang miskin. Anak pemulung. Yang dia bawa ke rumahnya. Dan dia sembuhkan lukanya hari itu. Dan dari satu kali melayani orang miskin. Dalam waktu yang singkat dan cepat. Saudara bisa lihat gedung-gedung mahanaim Saudara. Amen Saudara. Saudara bisa lihat kegerakan-kegerakan yang terjadi di 38 provinsi. Saudara bisa lihat bagaimana tahun ini kita menyelesaikan bangsa-bangsa Saudara. Karena apa Saudara? Menah? Bukan cuma menabur dengan mencucurkan air mata aja Saudara. Kalau Saudara menabur kita menabur dengan tepat tanpa mencucurkan air mata. Tuayan datang Saudara. Amen. Tapi kita ini sebagai penuai. Kita harus punya kesukaan untuk menabur Saudara. Kita harus punya kesukaan untuk menabur. Menabur itu gak harus menabur banyak. Apa yang ada pada kita. Waktu kita berdua Tuhan aku harus tabur apa. Dan tabur itu gak mesti tabur uang. Tapi taburlah dalam ketepatan. Misalnya kau menabur emosi. Waktu engkau dimarahi. Waktu engkau dihakimi. Waktu orang lain berbuat jahat kepadamu. Bisa gak kau menabur kasih buat mereka. Itu bagian dari menabur. Gitu loh Saudara. Dan dikatakan selama bumi masih ada. Firman puji Tuhannya mengatakan tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Bukan hanya menuai aja. Artinya kalau kita ini ada di panggilan penuai. Tidak akan henti-hentinya bagi kita untuk terus apa juga Saudara? Menah. Menabur. Amen Saudara. Dan percayalah Saudara. Pada waktu kita memutuskan untuk menabur. Kita gak akan pernah menjadi miskin. Saya tutup dengan sebuah kesaksian Saudara. Pada suatu waktu. Saya itu pernah. Lagi acara KKR. Tiba-tiba hari ketiga itu ada apa? Ada persembahan ditarik Saudara. Dan biasanya hamba Tuhan akan berkata kayak gini. Berdoa tanya Tuhan. Apa dan berapa yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan hari itu saya berdoa Tuhan. Apa atau berapa yang harus aku persembahkan kepada Tuhan. Kemudian Tuhan sebutkan satu angka Saudara. Tuhan sebutkan satu angka. Sekian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. Semua yang ada di tabunganmu hari itu. Dan saya berkata kayak begini sama Tuhan. Tuhan. Engkau kan tahu. Aku sedang renovasi rumah Bapakku Tuhan. Aku gak punya duit. Aku cuma punya segini. Dan Tuhan hari itu gak bicara lagi Saudara. Hari itu Tuhan cuma sekali bicara. Dan saya tahu itu suara Tuhan. Dan apa yang saya lakukan Saudara. Yang saya lakukan adalah. Saya tulis janji iman. Karena saya gak bawa uang cash sebanyak itu Saudara. Saya tulis janji iman. Saya minta nomor rekening. Dan saya bawa di hadapan Tuhan. Tuhan aku percaya yang kau yang berkata-kata. Aku mau taat. Dan saya tabur Saudara. Ini bicara soal taburan uang aja Saudara. Dan saya tabur. Jumlahnya mungkin buat kebanyakan orang itu gak banyak. Tapi buat saya itu segalanya hari itu. Buat saya itu segalanya hari itu. Rumah Bapak saya itu pintunya belum ada. Chatnya belum ada. Atapnya gentengnya itu lagi dibenerin. Pokoknya lagi bener-bener gak ada. Dan hari itu saya memutuskan akhirnya saya taruh. Saya minta nomor rekening. Begitu selesai dari ibadah. Saya pergi ke ATM. Saya transfer semuanya. Dan nol Saudara sisanya. Apa yang ada di rekening saya. Dan saya gak mau mikir. Saya percaya Tuhan pasti Allah ku sanggup memenuhi segala kebutuhanku. Menurut kekayaan dan kemuliaan. Saya gak nuntut apapun sama Tuhan. Tuhan ini rumah. Ini rumah Bapakku ya. Engkau yang bertanggung jawab buat rumah Bapakku. Saya gak ngomong kayak begitu Saudara. Saya yaudahlah. Saya pulang. Bapak saya bilang. Liss butuh semen. Iya Pak nanti ya. Saudara gak nyampe satu minggu. Tiba-tiba satu orang datang sama saya. Ngechat saya. Dia bilang kayak gini. Pak. Boleh minta nomor rekening gak? Oh iya kenapa? Saya bilang. Saya pengen transfer perpuluhan. Hari itu saya belum terima perpuluhan dari siapapun Saudara. Oh. Ibu dapetnya apa dari Tuhan? Iya saya disuruh transfer ke Bapak. Oh boleh Bu. Tapi kalau boleh tahu ceritanya gimana? Iya Pak. Saya ini lagi berdoa. Saya ini pengen jual apartemen saya. Tapi gak laku-laku. Tiba-tiba. Minggu lalu apartemen saya laku Pak. Sekian. Jumlahnya cukup gede. Dan Tuhan bilang perpuluhannya suruh bagi dua. Saya suruh satu. Suruh kasih ambat Tuhan. Saya satunya suruh kasih ke Bapak. Hari itu langsung ngomong sama Tuhan. Tuhan gila ya. Tuhan engkau ajaib ya Tuhan. Hari itu aku gak mikir apa-apa. Bahkan yang Tuhan berikan itu jauh lebih besar dari apa yang sanggup aku berikan hari itu. Bukan kepirmannya yang mengatakan. Bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih besar. Jauh lebih ajaib. Dari apa yang bisa kami doakan dan kami pikirkan. Dan hari itu saudara saya bisa lanjutin pembangunan rupa Bapak saya. Sampai selesai. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan. Itu yang pertama. Itu perkara duit saudara. Itu perkara duit. Kalau misalnya saya ini mau cerita. Banyak saudara. Yang penting kita ini sebagai penuai. Kita harus yang namanya apa? Suka yang namanya menah. Menabur. Kita ini jangan alergi. Kalau misalnya denger kata menabur saudara. Jangan alergi. Saya ini setiap kali ada kebaktian penuai gitu. Kalau misalnya ada berbicara soal taburan. Saya itu akan berusaha untuk menabur. Sekalipun saya ini lagi gak ada duit. Kenapa? Biar itu menjadi sebuah tindakan iman kita. Bahwa kita ini menaruh sesuatu. Dan kita ini hidup di dalam firman ini loh. Tidak akan berhenti yang namanya musim menabur dan menuai. Ini firman. Ini hukum saudara. Dan pada waktu kita mengerjakan yang namanya hukum. Maka apa yang dijanjikan itu otomatis terjadi dalam hidup kita. Karena kita ngerti caranya menjalani hukum. Kalau kita berkata kita ini penuai tapi kita gak pernah menabur. Kita gak bisa nuai apapun. Karena apa? Karena hukumnya kita gak jalanin. Karena klausulnya kita gak jalanin. Karena apa yang menjadi perjanjiannya kita gak jalanin. Tapi pada waktu kita menjalankan sesuai dengan ketetapan dan hukum yang Tuhan berikan. Maka pada waktu kita hidup di dalamnya. Itu otomatis berkat, janji. Itu pasti akan ngalir dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan dia tidak pernah berhutang dan dia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Itu firmannya saudara. Amen saudara. Siapa di tempat ini yang pengen menabur? Masih berat ya? Saudara siapa di tempat ini yang ingin menuai? Siapa di tempat ini yang ingin belajar menabur? Amen saudara. Boleh bangkit berdiri sama-sama. Boleh saya minta kotak persembahan. Saudara kita akan lakukan tindakan iman saudara. Amen. Saudara belajar doa tanya Tuhan. Saya kasih kesempatan. Boleh berdiri sama-sama? Jangan ambil dulu dompetnya saudara. Jangan ambil dulu dompetnya. Karena biasanya kalau kita ini bukan persembahan saudara. Boleh berdiri sama-sama. Boleh sama-sama bangkit berdiri. Jangan pegang dulu dompetnya saudara. Jangan pegang dulu dompetnya. Tapi mari pejamkan mata. Dua menit. Ini saya tidak sedang minta persembahan. Saya ingin setiap kita, kita belajar menjalankan apa yang tertulis di Alkitab saudara. Amen. Saudara pejamkan matamu dan doa. Tanya Tuhan. Tuhan, berapa yang harus aku bawa hari ini Tuhan? Apa yang harus aku persembahkan? Tanya Tuhan saudara. Tanya Tuhan. Kalau Tuhan berkata, nak persembahkan dua ribu. Persembahkan dua ribu, lakukan dengan taat. Tapi tanya Tuhan. Di depan akan disediakan kotak. Dan nanti saudara yang sudah tahu. Engkau tahu Tuhan bicara dalam hatimu. Sekali kita belajar mendengar suara Tuhan. Engkau yang sudah tahu apa yang harus kau bawa di hadapan Tuhan. Saudara boleh maju ke depan. Dan mulai bawa itu di hadapan Tuhan. Bukan sebagai charity saudara. Tapi biar ini sebagai taburan. Sebagai tindakan iman. Sebagai tindakan profetik kita di hadapan Tuhan. Tuhan nama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bicara kepada setiap kami Tuhan. Bicara kepada setiap kami Tuhan Yesus. Apa dan berapa yang harus kami bawa ya Tuhan di hadapan Tuhan. Kami mau belajar menabur ya Tuhan. Kami mau belajar berjalan dalam hukum dan ketetapanmu ya Tuhan. Kami mau belajar berjalan Tuhan. Seperti apa yang firmanmu tuliskan. Bahwa selama bumi masih ada. Tidak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas. Siang dan malam. Kemarau dan hujan tidak akan pernah berhenti ya Tuhan. Dan mari Tuhan bicara ya Tuhan kepada setiap kami ya Tuhan di tempat ini. Kami mau memberikan yang terbaik buat engkau. Demi nama Tuhan Yesus.